Kondisi tidak berdaya, Bah Rani menjalani perawatan di Buskespas 2 Sungkai sesaat setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Abad Yari, Desa Sungkai pada Senin malam sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Saat dilakukan pencari identitas, jadi dapat di bungkusan hitam di saku kadang depan korban. Kemudian dilaporkan ke Polsek Simpang 4. Apes, saat diperiksa ternyata bungkusan plastik berisi narkotika jadi sabu seberat 97,45 gram. Karena tertangkap basah mengantongi narkotika, Bah Rani kemudian digelandang ke Polsek Simpang 4 dan dari nyanyiannya terungkap barang haram yang diambil dari kota Banjarmasir itu akan dijual ke kota Abuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut kasa Tarkoba Pores Banjar, Ibtu Ferry Kagunawi, saat ini Bah Rani masih menjadi pemeriksaan di Polsek Simpang 4 dan berat bersih sabu yakni 95 gram. Jadi betul info tersebut bahwa hari Senin tanggal 17, Juli 2023 segera pukul 22.30, Polsek Simpang 4, Pores Banjar, mengungkap tindak pidana narkoba sebesar BB-nya 97,45 gram kotor ditimpang berat bersih sekitar 95,57 gram. Jadi kronologisnya bahwa tersangka ini mengalami laka tunggal di daerah Sungai, Pores Simpang 4, kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga, ditolong di puskesmas, kemudian dari pihak BPK setempat, melihat ada kejanggalan di kantong celana depan. Setelah itu menghubungi anggota Pores Simpang 4. Kemudian anggota Pores Simpang 4 mendatangi ke puskesmas, dilakukan pengelidahan sesuai dengan SOP, ternyata barang tersebut adalah sabu. Akibat perbuatan tersebut, Bah Rani bakal diancam Pasal 114 Junto Pasal 112 Undang Undang Narkotika No. 35 tahun 2009. Tradisi Tompul Duta TV, Bartapura